Aku hanya mau cuman anak aku kok. Arka tuh terlantar gara-gara kamu sibuk ngurusin Radit. Kamu lupa ya? Arka itu anak aku sama Radit. Bukan anak kamu. Kondisi pasien saat ini sudah stabil. Pasien selamat. Alhamdulillah. Beliau berhasil melewati masa kritisnya. Dok, apa pasien yang sudah bisa ditemui? Sebaiknya untuk malam ini pasien dibiarkan beristirahat. Agar kondisinya bisa dipantau dulu sampai benar-benar stabil. Permisi. Terima kasih. Kasih aku lega banget. Aku juga lega banget dengernya. Ra, udah kamu ga usah khawatir ya. Kamu bisa istirahat malam ini. Ibu udah baik-baik aja kok. Iya. Mendingan sekarang kita balik ya. Biar kamu bisa istirahat. Iya. Aku butuh istirahat sih kayaknya. Yaudah. 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 Gak apa-apa, Ra. Biar aku yang anterin kalian pulang ya. Ra, kamu pulang sama aku aja yuk. Biar aku yang anterin kamu pulang. Semar kan nanti diantar sama Kinan juga. Kesya. Maaf bukannya aku udah ngolak. Cuman aku ga enak sama kamu. Kamu udah terlalu banyak bantuin aku. Aku pulang sama Radit aja ya. Yaudah. Kalau gitu aku ambil mobil dulu ya. Sebenernya aku sangat keberatan Tiara pulang sama Radit. Ini kan bisa memicu rumah tangga mereka lagi. Tapi aku ga mungkin maksat Tiara untuk ikut sama aku. Ra. Kalo kamu pulang sama Radit, kamu malah memperburuk keadaan rumah tangga kamu. Ini ga akan membaik, Ra. Nah kamu harus jaga perasaan rangga. Ranggakan suami kamu. Kayaknya aku ga perlu lagi deh. Ga jaga perasaan rangga. Karena keputusan aku untuk cerai dari rangga udah bulat. Oh iya. Aku tau. Kamu itu sesuatu sama alaman memiliki rangga untuk jagain rangga. Tapi walaupun begitu kamu ga berat sembelah. Makasih banyak ya. Kamu emang temen yang baik. Makasih aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Makasih ya. Kenapa sih Tiara tetep aja kekah memilih untuk bercerai. Aku kecewa banget sama sikapnya. Kasihan Arka kalo mereka sampe bercerai. Kasihan Arka. Kasihan Arka. Kasihan Arka. Kasihan Arka. Kamu kenapa sih? Aku hanya mau cuman anak aku kok. Arka tuh terlantar. Gara-gara kamu sibuk ngurusin Radit. Kamu lupa ya? Arka itu anak aku sama Radit. Bukan anak kamu. Cuman JK. Pukukanah aja kamu hianatin aku. Kamu udah ga ada hak lagi atas Arka. Aku ga pernah hianatin kamu. Sang sekali ga pernah. Dan Arka itu adalah anak aku. Anak kamu? Engga rangga. Anak kamu masih di kandungan mentari. Itu anak kamu sesungguhnya. Kamu tungguin aja sampe anak di mentari lahir. Baru kamu urus dia Aku terus berapa kali sih ngomong sama kamu Aku harus gimana jelasinnya ke kamu Supaya kamu percaya Anak yang menentari kandung itu bukan anak aku Bukan anak aku Please percaya sama aku Sampai detik ini pun Kamu masih gak mau ngaku juga ya Rangga Kamu pergi dari sini Aku gak suka sama pembohong Aku gak suka Pergi gak? Oke Kalau kamu minta aku pergi Aku akan pergi Kenapa kamu masih disini? Menyakiti Enggak Ada apa? Budian gak apa-apa kan? Kok kamu bisa mikir gitu? Ya soalnya kan Budian lagi ada di rumah sakit Oh bukan kok Ini bukan soal Budian Jadi Ada apa enggak? Maaf ya Aduh Kedatangan aku kesini jadi bikin Kamu jadi khawatir Karena sejujurnya aku gak tahu Harus kemana dan cerita dengan siapa Karena semua orang Mengira kalau aku yang sudah menghamili mentari Enggak apa-apa kok enggak Kamu bisa cerita sama aku kapan aja Aku seneng kau denger cerita kamu Apa aku harus menceraikan Tiara ya? Kalian berantem lagi Kok kamu bisa berpikir seperti ini sih? Aku sebagai zombie udah gak dianggap lagi sama Tiara Semua penjelasan aku Aku udah bilang jujur Tetep aja dia gak percaya Dia lebih percaya sama Radit dan juga mentari Ya aku ngerti sih Memang Tiara itu sangat keras kepala Kalau dia udah yakin dengan pemikirannya Susah sekali untuk merubah itu Tapi kamu harus sabar gak? Saat ini pernikahan kalian sedang diuji Kamu harus kuat Harus bisa bertahan Ya aku juga maunya seperti itu Aku juga gak mau sampai rumah tangga aku kenapa-napa Tapi kan selama ini mungkin kamu sering melihatlah Aku udah selalu berusaha kok Untuk